For everything else, Jihan mau berterimakasih dulu, thank you so much, and yes, I'm very happy, and I'm sure everybody else is very happy. Dan ada beberapa hal yang Jihan mau announce hari ini, tapi mungkin Jihan mau scroll sedikit dulu untuk membalas sedikit teman-teman, mungkin udah ada yang menyapa, udah, ini udah pada malak nih, udah 2000 kak, ayo kak, ngomong kak. Yes, oke, dan Jihan juga mau berterimakasih ya, mungkin kemarin kita sudah mengadakan gala diner Sianida yang 4 jam lamanya itu, dan keren juga karena semuanya itu setia banget nonton ya. Aku pun ngeliat teman-teman yang pada megangin kamera ya, tim yang pada megangin kamera untuk live, itu gak pegel tangan, gak mau ditaruh turun, gak mau ditaruh bawah dulu gitu, cuman, no, ini semua pada malak ini diturunin dikit, pasti langsung banyak nyariin, dan ternyata bener gitu. Itu stagnan banget, 4000 penonton deh kalau gak salah, ya 3000, 4000, 3000, 4000, jadi itu salah satu live terpanjang dan viewers terstabil yang pernah Jihan liat ya kemarin itu. Dan ada banyak cerita keseruan lainnya, mungkin yang kalian belum liat di layar juga, dan ya, there's going to be a little surprise by the end of this live, dan nanti Jihan akan cerita sedikit, dan ada sedikit, no, gak sedikit, cukup banyak challenge disini, Apalagi kemarin juga udah ada beberapa challenge aksi-aksi damai, dan juga ada tuntutan warga gitu ya, banyak malah sampai kedengeran gitu sama Jihan, aku kira bakal hanya lebih banyak nge-tagnya tuh ke Sianida, Sianida the Series account, ataupun MVP gitu ya. Dan aku mungkin mau coba baca sedikit tuntutan-tuntutan warga, ini apa aja sih sebenernya. Oke, mungkin, ada ini satu nih, usut tuntas kasus Sianida Season 1, hadirkan Sianida Season 2, oke. Yang kedua, ada kami warga Sianida dengan ini menuntut untuk diadakannya Sianida 2, yang diperankan juga oleh Agni dan Jihan. Tuntutannya banyak ya, ternyata ini banyak juga nih titik-titiknya deh, karena kita masukin di highlight kan. Dan aku yakin ini nggak semuanya, pasti ada banyak lagi nih sebenernya, dan mungkin masih banyak juga yang pada submit nih sekarang. Terus juga ada, kami menuntut kembalinya Amelia di Sianida Season 2, gimana tuh? Coba-coba, tolong jelaskan gitu, kembalinya Amelia tuh gimana? Apakah mati suri? Apakah abunya dihidupkan kembali atau gimana nih? Atau mau flashback aja semua? Eh, gimana sih? Terus juga ada, usut tuntas kasus Sianida, kami ingin Season 2, oke. Terakhir ya, aku bacain ya. Bebaskan Jenny, pulangkan ke saya, dan harus nunggu berapa lama lagi untuk kepasian Season 2-nya. Hmm, tapi keren sih, kalian nih keren banget, kreatif banget juga, karena ini semua layoutnya tuh beda-beda. Very kreatif, inovatif juga gitu, karena ada yang pake videos juga gitu. Dan niat gitu, keren, kalian keren banget. Oke, itu mungkin sedikit sneak peek ya dari tuntutan-tuntutan aksi damai warga ini. Nah, tapi tentang Season 2, mungkin Jihan belum bisa menjelaskan atau belum bisa memutuskan kepastiannya, akankah ada Season 2 atau enggak, tapi itu semua tergantung kalian, kalian mau ada Season 2 atau enggak gitu. Jadi, mungkin kalian bisa tetap selalu update, dan selalu check on our Instagram, MVP Entertainment Underscore ID, at Sianida The Series, at Rampunjabi, dan juga Jihan Almira. Pasti akan banyak informasi dan details yang akan kami upload di situ. Jadi buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan, apalagi kalau kalian selalu menunggu dan menuntut adanya Season 2. Oke, so ada juga challenge-nya. Ada beberapa challenge yang akan kita persembahkan gitu ya nanti. Dan it's going to be a fun one, ini akan seru karena ada merchandise juga yang akan kita bagikan ke kalian. And just be as creative as possible, kalian udah kreatif banget, tapi semakin ada yang lebih kreatif lagi, semakin stand out kaliannya, akan semakin terlihat untuk kita, and it's going to be easier for us to choose. Yang ini nih, kayaknya yang menang, gitu. Dan while waiting, mungkin Jihan mau bacain sedikit comment box, atau apa nih namanya, kalau mau komentar ya. Apa ada bocoran-bocoran lah, harusnya ngasih bocoran, Jihan, bukan sih, bukan kalian. Tapi ya, yaudah lah ya. Tapi mungkin aku mau tanya deh, kenapa sih harus ada Season 2 gitu. Aku udah baca beberapa lah ya, ada teman-teman yang kayak, Jihan harus ada Season 2 karena ini itu, ini itu. Cuman, mungkin while kita lagi live sekarang, aku pengen tanya langsung gitu. Kenapa sih emang harus ada Season 2? Apa sih yang bikin kalian tuh kayak, captivated atau attracted dengan cerita si Anida ini? Atau mungkin dari karakter-karakter yang ada, gitu. Apa sih, emangnya? Mau Season 2, maulah Kak. Jangan bikin, eh jangan bilang nggak jadi Mel, ya sepau. Lah aku nggak bilang nggak jadi loh. Aku cuman bilang belum bisa memutuskan, gitu. Oke. Ini suari-suari nih, agak berlari-lari Ria nih, sebentar ya. Oke. Kita nonton ulang sampai ada SISU 2. Nah, itu udah tau tuh, Riran semua ya. Dari awal sampai akhir, kalau bisa. Sampai hafal dialognya kali ya. Nanti mungkin ada challenge lagi di situ. Terus mungkin ada merchandise tambahan mungkin. Jadi ya, just pay attention and make sure. Who knows you're gonna be a lucky one. Karena adanya kalian yang sangat teliti dan detail ini. Kita jadi membuat-buat sesuatu gitu untuk kalian. Tunggu, 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 tunggu. Ini rame banget ya. Ternyata ini lari-lari terus nih. Chatsnya. Oke. Tadi kalau gak salah aku liat ada Presiden Sianida deh. Mana ini Presiden Sianida? Tadi aku liat, sumpah ya. Hai Kak Zaki, where are you? Kita coba ya. Kita coba undang Kak Zaki atau lebih dikenal sebagai Presiden Sianida. Mungkin ada hints atau pointers-pointers tambahan dari Presiden kita ini. Sebagai warga yang taat dan juga penurut, obedient gitu. Jadi kita harus mengikuti apa kata Presiden kita. Tapi dimana ini? Kok hilang? Mana? Ayo dong Kak, muncul dong. Boleh gak kita live bareng? Ajakin live bareng mau gak ya? Coba, coba, coba. Kak Zaki, dimana? Sempat tadi aku liat gitu kayak muncul. And I'm sure he's still around. Tapi pasti tertumpuk dengan hype kalian-kalian ini yang Udah hampir 5.000 viewers. Coba dong bisa gak sih sampai 5.000 beneran nih? Atau lebih mungkin? Kalau kita liat Presiden kita. Sibuk gak ya? Biasanya Presiden sibuk gak sih? Hai. Hai Kak. Apa kabar Kak? Lagi di Bandung. Hai Ji. Baik, Ji Ji apa kabar? Si Haji. Baik, baik, baik. Agak sedikit padat dari ini. Cuman it's okay. Demi melihat warga-warga yang sangat antusias ini. I'm always awake. Luar biasa. And thank you juga Mr. Presiden yang sudah hadir. Tiba-tiba jadi... Si Anida ini gara-gara warga nih. Gara-gara warga jadi tiba-tiba ketua si Anida lah, presiden si Anida lah, suhu si Anida, segala macem dihalalkan demi warga si Anida. Bagus, 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 bagus Kak. Kita butuh leader soalnya di sini. Dan kita butuh penentu gitu sebagai kita kan cast-cast aja tuh cuman apa ya, kita hanya menjalankan cerita, terus melengkapi, melengkapi juga perasaan-perasaan karakter-karakter orang-orang yang sama kayak kita gitu ya. Nah, tapi kan kita butuh penegaknya nih. Nah, makanya nih ada presidennya. Jadi teman-teman boleh langsung serbu Mr. Presiden kita ini. Season 2 gimana, Pak Presiden? Peratusan, bahkan mungkin ribuan kali. Never stop. Masuk DM, mention, semuanya udah rame banget. Itu luar biasa. Salute you guys, warga si Anida. And thank you buat atensinya juga. Thank you buat Jihan yang juga sangat luar biasa. Selalu support, no program dari promo MVP Entertainment untuk webseries with TV original si Anida. Thank you Jihan for your support. Tapi ini pasti banget nih, dari warga si Anida banyak banget menuntut. Jadi kemarin kita memang buatkan wadah untuk warga si Anida menyuarakan tuntutannya. Yang paling banyak itu memang minta season 2 Jihan. Tapi selain itu juga, pengen minta live dari Jihan yang baru hari ini. Thanks God, waktunya Jihan bisa juga untuk mengabulkan salah satu permintaan dari warga si Anida untuk live bersama Jihan dan Agni sebetulnya. Tapi kita kunci dulu ya, nggak langsung dua-duanya. Sengaja kita keluarkan satu persatu dulu. Di samping itu juga Agni masih sibuk juga dengan beberapa kegiatannya. Gitu juga dengan Jihan, tapi thank you so much Jihan udah kasih kesempatan untuk live bersama warga si Anida. Jihan punya banyak informasi lainnya juga pasti yang bisa dibagiin untuk warga ya Ji? Oh iya, pastinya pasti ada banyak, lumayan banyak sih sebenarnya gitu. Cuman aku pengen ngobrol langsung dulu sih mungkin sama warga-warga juga. Jadi kita bisa lebih interaktif dan lebih approachable gitu. Jadi kita bisa lebih tahu feedback dari warga-warga si Anida ini pengennya itu apa sih sebenarnya terus. Mungkin kita juga jadi tahu apa sih yang sebenarnya bikin mereka nih attracted banget dengan si Anida ini. Karena aku pun sampai sekarang masih suka penasaran, apa sih yang bikin kalian itu hype-nya itu setinggi ini gitu. Why? What's so special gitu? Aku pernah ngerasa di situ, kita pun spesial banget. Kita pun juga memerankannya 100% total optimal lah gitu ya. Dan mungkin dari tim produksi semuanya pun juga maksimal banget. Dan makanya hasilnya pun bisa 100%, bahkan mungkin 200% juga gitu. Cuman aku pengen lebih detail aja, mungkin ada suatu hal yang kita as cast atau orang yang pelakunya ini gak 100% tahu gitu. Jadi aku pengen-pengen langsung denger dari warga-warga ini apa sih yang bikin kalian itu kayak antusias banget. Sebenarnya ini pasti di luar ekspektasi Jihan juga sebagai pemain dari WeTV Original Si Anida ya Jihan ya? Atau kamu gimana ngeliat antusiasi nih? Kaget gak sih? Kaget sih, jujur kaget banget sih. Apalagi waktu tahu, apa namanya, waktu tahu, tayang pertama kali Jihan masih di Poland dengan press conference yang istilahnya kan terbatas ya. Biasanya kalau press conference kan bisa yang langsung menggelar acara offline gitu dengan media yang banyak gitu ya. Tapi ini dengan banyak keterbatasan ini banyak banget yang ternyata di luar ekspektasi Jihan, oh ternyata bisa temu segini banyaknya, oh bisa rating segini, oh bisa ranking segini, bisa top trending di sana-sini. What? Really? Seriously? Apalagi dengan beberapa ceritanya kan cukup ada sedikit apa ya, lebih karakternya sih ada yang sedikit controversial gitu. Dan ternyata bisa open-mindedly diterima gitu dengan... Banget, banget, banget. Ini dunia itu seiza, apparently gitu ya. Jadi keren banget, ini juga keren banget sekarang. Gitu sih. Iya, dan kita memang concern lebih ke ceritanya kan ya, lebih ke ceritanya yang sangat kuat, lebih ke karakter-karakternya juga yang sangat kuat, bikin penasaran, apa namanya, twistnya juga ceritanya gak bisa ditebak. Itu yang bikin warga Sianida juga sangat antusias dengan what next, what next gitu. Maka mereka gak sabar banget untuk bikin season kedua gitu. Tapi kita juga masih tetap perlu dukungan dari warga ya Ji ya, sampai season dua terwujud. Kenapa? Karena kita juga harus banget didengar sama produser kita. Nanti kita masih menunggu ya, masih menunggu tuntutan-tuntutan warga yang lebih kreatif lagi, karena kita juga masih terus menilai ya Ji, siapa yang paling kreatif dari tuntutan-tuntutan warga ini, karena kita masih dalam waktu penjurian nih, sampai akhirnya bisa terdengar dengan produser kita, Pak Rampunjabi. Nanti setelah terdengar sama dia, mungkin kita bisa lebih jelas lagi, apakah akan ada season kedua, dan seperti apa ceritanya, semua itu tergantung dari antusias warga itu sendiri. Makanya terus suarakan tuntutan kalian, aksi damainya dengan bikin meme yang sangat kreatif, atau mungkin video, atau apapun itu, please tag us, tag MVP Entertainment, tag juga ke Sianida The Series, Jihan, Agni, terus ya siapa aja terserah ada yang mau di-tag, biar lebih terdengar lagi antusiasnya dari warga Sianida. Dan you have something special buat mereka yang bisa bikin paling kreatif banget ya Ji ya? Iya, iya. Itu ya warga-warga denger ya langsung dari Pak Presiden kita ini. Jadi tolong dicatat dan diingat-ingat dengan baik gitu. Ini kuas biarin Pak Presiden kita. Iya dong. Pasti, pasti. Dan kita juga minta untuk seluruh warga Sianida, ayo follow MVP Entertainment underscore ID, karena dari situ kalian bisa dapetin juga informasi-informasi terupdate-nya dari karya-karya MVP Entertainment, dan juga pastinya update untuk Sianida. Apakah akan ada Sianida Season kedua, tiga, empat, bahkan sampai berapa juga itu warga itu menantikan banget kayaknya Ji. Dan mudah-mudahan semuanya bisa jauh lebih baik lagi ya. Oke, Ji kayaknya saya harus memantau dulu yang lain nih, mungkin Ji juga mau invite warga Sianida yang lainnya. Atau Ji ada yang mau disampaikan lagi ke gue? Mungkin nanti kali aku mau coba ngobrol-ngobrol dulu sama beberapa warga-warga yang lain gitu. Aku bakal pilih tiga sih kehabisinnya. Boleh ya Pak Presiden ya, aku mau pilih tiga warga gitu. Oke, seru ya ternyata live-live bareng gini, apalagi ini sama Pak Presiden yang terhormat dan yang istilahnya Jen udah kenal gitu ya. Tapi aku lagi pengen coba deh kali ya live random gitu anonymously sama temen-temen yang udah ada di sini sekarang. Tapi aku mau request dulu biar aku bisa lebih sortir nih, karena ini banyak banget yang request. Coba deh kalian komen gitu, kenapa sih aku harus live bareng sama kalian gitu. Apa ada kayak, karena aku mau nyampein apa gitu misalnya Kak. Karena aku tuh punya pendapat ini nih Kak, soal season 2 atau apa gitu mungkin. Coba-coba kalian komen, aku tunggu 20 detik deh. Bisa kalian ngetik 20 detik gitu sambil aku sortir. Nanti aku pilih tiga yang beruntung untuk live bareng sama aku. Oke, harus-harus apa? Ya pengen aja, oke ya pengen aja. Tapi nanti kalau pengen aja, pas lagi live bareng harus cerita ya. Kalau aku tanya apa harus jawab ya, jangan kayak diem aja. Kayak dulu aku pernah ya live bareng gitu, mau kayak, Kak, kebetulan nggak? Udah Kak nggak jadi Kak? Bye bye thank you gitu dong. Jadi jangan gitu ya. Aku mau selidiki sesuatu dari kalian gitu mungkin. Oke. Ini banyak banget. Dede aku langsung masuk dan aku akan choose randomly aja dari atas ya. Oke, ini banyak banget akun-akun shippers ya, namanya ya. Kayak Genmail, Genmail. Mungkin aku akan milih salah satu dari mereka dulu nih. Oke, one, two, three. Let's try. Diterima ya, jangan request-request aja tapi nggak diterima abis itu. Oke, aku udah request satu tadi Genmail. Tunggu, ini udah masukin ya. Hai. Bentar nih sinyalnya nih kayaknya nih. Coba aku mau lihat wajah-wajah dibalik akun-akun shippers ini. Loading nih, loading. Loading. Siap-siap tuh yang mau kawan live. Ternyata 20 detik bukan untuk typing ya. Bukan komen tapi lebih ke dandan gitu. Tacep-tacep. Ya, kok keluar sih? Keluar dong. Oke. Aku coba lagi ya. Tadi belum sisiran mungkin. Oke, aku coba the next one. Ini masih ada akun shippers satu. Eh, nggak ada dua justru. Yang di depan, yang paling atas aku pilih. Oke, ini deh. Panik, panik, panik. Ayo, ayo. Hai. Hai. Apa kabar? Tinta jelek kali. Ih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ini juga namanya dadakan ya. It's okay. Kalau di sini kan kebantu dengan lighting. Kamu tanpa lighting pun udah tetap pon-pon gitu. Jadi aman. It's okay. Nah, senang banget sih akhirnya aku bisa melihat salah satu wajah dari dibalik akun-akun fanbase ini atau shippers ya. Aku tanya dong, kenapa sih? Kenapa kamu into banget gitu? Sampai rajin gitu bikin-bikin foto, video, digabung-gabungin lah. Atau mungkin kayak ya emang aktif aja gitu, ngetek-ngetek kita itu kan maksudnya butuh waktu, energi, dan juga kreativity gitu ya. Jadi aku mau tanya dong dari kamu, kenapa sih serajin itu loh? Iya, aduh deg-degan. Ya, gak.